Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kesemuanya Jompa kembali dengan Bu Laila Tetap di tema 2 Selalu berhemat energi Sub tema 3 Nah anak-anak Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan afiat Tetap semangat bersama orang tua Sebelum kita mengambilkan pembelajaran kita Marilah kita berdoa terlebih dahulu Siapkan sikap berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa dhuliyatihi Wa ahli baytihi al-kiram Wa ila hadratin Syaikh Abdul Qadirul Jailani Wa ila hadratin Syaikh Hashim Ash'ari Wa ila mu'asasati ta'limiyati Al-Fatiha 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 Kamu tahu anak-anak laku aku ayo menanam jagung Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita Nah seperti itu temponya adalah andanti Sama dengan laku 17 Agustus 17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Itu menggunakan tempoh sedang Seperti orang berjalan Kemudian tempoh sedang yang ketiga kriterianya adalah andantino Atau lebih sedang dari andanti Sekarang macam-macam tempoh laku yang ketiga Yaitu tempoh cepat Tempoh cepat memiliki beberapa kriteria Yang pertama adalah allegro Yaitu cepat, vivash Cepat, itu cepat ya Bukan cepta, cepat tapi lincah Kemudian presto Artinya adalah cepat sekali Perhatikan Ini kira-kira apa ya Apa ya kira-kira ini ya Ini adalah metronom Apa itu metronom? Yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tempoh lagu atau musik Jadi ketika kamu bernyanyi Kemudian untuk menentukan apakah lagu itu cepat atau lambat Itu menggunakan metronom Nah selanjutnya perhatikan anak-anak Ini ada teks ayo menanam jagung Perhatikan Di lagu ayo menanam jagung Ini terdapat beberapa yang wajib kita ketahui Yang pertama itu ada angka 2 per 4 Apa itu angka 2 per 4 itu kira-kira ya Itu disebut dengan birama lagu menanam jagung Jadi birama lagunya adalah 2 per 4 Yaitu setiap birama terdiri dari 3 ketukan Dan setiap ketukannya semilai 1 per 4 Kemudian ada andante Apa itu andante? Andante itu apanya ya? Yaitu tempoh lagu Artinya andante itu sedang seperti orang yang berjalan Kemudian ada lagi Ada angka-angka yang di bawahnya ada titiknya Nah itu angka tersebut atau notasi tersebut Dinyanyikan dengan nada rendah Ayo kawan kita bersama Bukan kita bersama Tidak seperti itu Nanti dilanyikan dengan nada rendah Kita bersama Bersama Itu kan rendah ya Nah seperti itu anak-anak Kita sudah belajar tentang lagu Dan semua yang ada di sebuah lagu Paham ya? Untuk lebih memahami Kalian bisa mempraktekan menyanyi lagu Mencari lirik sebuah lagu Carilah biramanya berapa Temponya itu apa Apakah itu lambat, sedang, atau cepat Dan ciptaan dari siapa lagu tersebut? Kalau lagu menanam jagung ini Ciptaan dari ibu sud Oke selanjutnya anak-anak Kita akan membahas atau belajar tentang poster Nah cara-cara membuat poster Yang biasanya kamu lihat di jalan-jalan sebuah ada ya Cara membuat poster yang pertama yaitu Carilah kata ajakan yang akan disampaikan Sebab di dalam poster itu mengandung kata ajakan Jangan lupa menuliskan kalimat ajakan dengan huruf besar dan warna yang mencolok Tujuannya untuk apa? Agar orang-orang yang melihat poster itu tertarik untuk membacanya Tidak hanya dilihat saja Tapi mereka dengan hanya melihat poster itu Kemudian mereka tertarik Oh bagaimana? Apa sih isinya poster itu? Kok ada warna yang mencolok? Kok ada warna merah? Kemudian ada tulisannya yang besar? Maksudnya poster itu apa? Nah itu tujuan dari kalimat ajakan dengan huruf besar dan warna yang mencolok Itu untuk menarik pembaca Buatlah selanjutnya setelah kalimat ajakan Buatlah gambar ilustrasi yang menarik Gambarnya juga harus yang menarik Tidak membosankan kemudian tidak gambar yang ajak-ajakan Tentunya berkaitan dengan tema sebuah poster Jangan lupa anak-anak selanjutnya Menghias poster agar menarik dibaca oleh orang lain Bisa dengan warna atau dengan hiasan-hiasan yang lain Perhatikan ini ada poster yaitu hemat kertas Di situ ada gambarnya pohon Kemudian ada kalimatnya hemat kertas untuk selamatkan hutan Jadi kita ajakannya yaitu Marilah kita menghemat kertas agar hutan kita itu tetap lestari Kayanya tidak habis untuk digunakan produksi kertas Nah perhatikan apa yang ada di dalam poster yang sudah ada di video Ada kalimat ajakannya Kemudian ada gambar yang terkait dengan tema Karena ini temanya adalah menghemat kertas untuk menyelamatkan hutan Maka gambarnya adalah pohon Dan kemudian ada warna yang menarik Coba kira-kira misalnya Misalnya pohonnya tidak berwarna Bagaimana anak-anak tentunya tidak akan menarik minat dari pembaca Nah bisa ya membuat poster di rumah Saya yakin pasti bisa Nah anak-anak terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pagi ini Semoga kalian semua bisa mengerjakan tugas dengan baik Marilah kita akhiri pembelajaran ini Dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh